Pemain keturunan Raja Nenggolan membuat geger salah satu media Italia, Tutto Merisato, usai kabar dirinya bergabung dengan Bayangkar FC. Raja Nenggolan dikabarkan bergabung dengan klub BRI Liga 1 Bayangkar FC. Hal ini diunggapkan oleh Chief Operating Officer Bayangkar FC, Sumarji. Raja juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia tersebut mengklaim kalau eks pemain AS Roma akan menjejel atmosfer sepak bola Indonesia dengan bergabung dengan Bayangkar FC. Ya betul, Raja bergabung ke Bayangkar, negosiasi berjalan waktu dia di Indonesia, kata Sumarji saat dihubungi pewarta di Jakarta. Kabar ini pun membuat salah satu media Italia, Tutto Merisato, geger. Pasalnya, pemain Belgia ini lebih memilih meninggalkan sepak bola Eropa menuju Indonesia. Dari Indonesia, Raja Nenggolan telah mendatangani kontrak dengan Bayangkar, tulis judul artikel tersebut. Mantang gelandang Roma, Cagliari dan Inter itu telah mendatangani kontrak dengan Bayangkar Presisi. Klub Divisi 1 yang dilatih oleh pemain Argentina, Mario Gomez, dan saat ini berada di posisi terbawah kelas men, tulis Tutto Merisato. Sebelum bergabung dengan Bayangkar FC, Nenggolan berstatus tanpa klub setelah meninggalkan klub Italia Spal. Lalu pemain berpaspor Belgia memilih mengisi kekosongan aktivitas dan melakukan kegiatan di Indonesia untuk membantu promosi Piala Dunia U17-2023. Hingga akhirnya, Sumarji menghubungi Nenggolan dan mengajak bergabung dengan Bayangkar FC. Kehadiran Raja Nenggolan ke Bayangkar FC tidak membuatnya menjadi pemain paling mahal di Liga 1 2023-2024. Saat ini Raja Nenggolan memiliki harga pasar sebesar 8,69 miliar rupiah.